Intro Pasca tabrakan kereta api Turangga dengan kereta api lokal Bandung Raya di jalur petak Haur Pugur, Cicalengka, Kabupaten Cicalengka perjalanan kembali normal. Selain itu, kecepatan kereta api dinaikkan menjadi 60 km per jam dari sebelumnya 20 km per jam. Intro Pasca tabrakan ke Aturangga dengan ka lokal Bandung Raya di jalur petak Haur Pugur, Cicalengka, Kabupaten Cicalengka perjalanan kembali normal. Sebelumnya kecepatan dari kereta api di jalur petak Haur Pugur, Cicalengka ini hanya dapat dilalui dengan kecepatan 20 km per jam. Namun saat ini kecepatan kereta api yang melintas pada jalur tersebut kembali dinaikkan menjadi 60 km per jam. Hal ini dikarenakan jalur tersebut sudah mengalami perbaikan sehingga dapat dilalui secara normal. Menurut manajer Humas Daub 2 Bandung, pasca normalisasi jalur kereta api dapat dilalui dengan kecepatan 20 km per jam, namun saat ini kecepatan ditambah menjadi 60 km per jam beransur normal. Sementara untuk evakuasi kereta sudah rampung dan diangkut ke stasiun Bandung. Tadi update pukul 12.00, kereta api boleh melalui jalur tersebut dengan puncak kecepatan 60 km per jam. Kecepatan normal 90 km per jam. Jadi dengan dinyatakan jalur aman, semua KA-KA, baik itu KA lokal komuter land, relasi padarang si Calengka maupun si Calengka padarang, bisa lewat jalur tersebut. Dan KA-KA jarak jauh, keberangkatan dari stasiun Bandung dan keberangkatan dari stasiun Kereta Sonong bisa melalui jalur tersebut atau lewat jalur selatan. Berarti Pak untuk pemberangkatan sendiri sudah tidak ada yang di... Untuk keberangkatan saat ini, perjalanan sesuai dengan jadwal keberangkatan tepat. Dalam arti, kita menunggu investigasi dari KNKT. Pak terakhir mungkin Pak ada imbauan untuk masyarakat sekitar, karena tadi kan ada kabar bahwa lokasi ini sempat ramai dikatakan oleh masyarakat. Ya, kami imbau kepada warga masyarakat sekitar agar tidak berada di area jalur KA karena membahayakan bagi dirinya maupun membahayakan bagi perjalanan kita. Nah, saat ini update jam 12.00 baru 60 km per jam. Tim jalan dan jembatan terus memperbaiki jalur tersebut agar bisa dilalui dengan kecepatan normal atau 90 km per jam. Seperti diketahui, tabrakan kereta api Turangga dengan KA lokal Bandung Raya memakan korban sebanyak 4 orang meninggal dunia di kawasan Jalan Petak, Haurpungur, Cicalengga pada Jumat pagi lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!